Intro Halo sahabat ceria semua Bertemu lagi bersama Kak Sabrina di acara Dunia Ceria Sahabat ceria sebentar lagi kita akan menyambut hari Ibu Kartini Tapi ngomong-ngomong sahabat ceria di rumah sudah ada yang kenal belum dengan Ibu Kartini? Wah pasti sebagian dari kalian sudah ada yang kenal ada juga yang belum Baiklah kalau begitu Hari ini Kak Sabrina akan mengenalkan sahabat ceria di rumah dengan Ibu Kartini Tentunya dengan buku yang akan Kak Sabrina bacakan hari ini Buku cerita kita hari ini adalah Aku Kartini Buku ini ditulis oleh Wikan Satriati dan diilustrasikan oleh Fani Santoso Buku ini diterbitkan oleh Litara dan dapat kalian baca di aplikasi Let's Read Sahabat ceria lihat yuk cover buku kita hari ini Ini adalah sosok Ibu Kartini Di gambar ini beliau memegang sebuah buku Wah sepertinya Ibu Kartini sangat gemar membaca Sama seperti Kak Sabrina Tapi apa iya Ibu Kartini sangat gemar membaca? Ayo sahabat ceria kita mulai membaca cerita hari ini Aku Kartini Di negeriku banyak anak perempuan tidak bersekolah Sekolah hanya untuk anak laki-laki atau anak bangsawan saja Hmm sahabat ceria Jadi seperti itu pada zaman Kartini kecil sekolah hanya diperuntukkan untuk kaum pria Sementara kaum perempuan hanya diperbolehkan di rumah untuk membantu pekerjaan rumah saja Hmm sangat tidak adil ya sahabat ceria Untunglah ayahku seorang bupati aku bisa bersekolah setiap hari Wah Kartini kecil sangat beruntung sekali Dia bisa mendapatkan bangku sekolah Bayangkan sahabat ceria Anak-anak perempuan yang seumurannya saat itu Mereka pasti sangat sedih sekali ya Tidak bisa bersekolah seperti Kartini Kita lihat lagi ya halaman selanjutnya Aku senang di sekolah Aku punya banyak sahabat Aku ingin terus bersekolah Bahkan ketika teman-teman sebayaku berhenti Sampai suatu hari ayahku bilang Sekolahmu cukup sampai di sini Kartini Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi Lalu apa yang akan Kartini kecil lakukan ya Apakah dia akan menyerah begitu saja Atau dia menemukan cara yang lain untuk mendapatkan ilmu pengetahuan Kasabrina jadi penasaran Pasti sahabat ceria di rumah juga penasaran kan Ayo coba kita baca halaman selanjutnya ya Aku tidak boleh menyerah Aku mau belajar Aku mau dan aku pasti bisa Lihat sahabat ceria Ternyata walaupun ayah Kartini Menyuruhnya untuk berhenti sekolah Tetapi itu tidak menyurutkan keinginan beliau Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan Melalui kegemarannya membaca buku Dari sinilah Kartini Mendapatkan banyak sekali pengetahuan Wah ibu Kartini kita sangat luar biasa ya sahabat ceria Dari membaca buku Aku menciptakan pola sulaman baru Wow Dari membaca buku Aku menciptakan resep masakan baru Wow Hebat sekali ya ibu Kartini Walaupun dia tidak melanjutkan sekolahnya Tetapi melalui buku Dia bisa mengetahui banyak hal Teman-temanku jadi ingin belajar bersama Sama seperti aku Mereka bersemangat untuk belajar Aku Kartini Perempuan yang ingin terus sekolah Aku Kartini Mereka bersemangat untuk belajar bersama Mereka temanku Mereka sahabatku Ingin belajar bersama Mereka temanku Mereka sahabatku Mereka teman-temanku Aku Kartini, perempuan yang ingin terus sekolah Aku Kartini, ingin mereka seperti aku Sahabat ceria, begitulah Ibu Kartini Beliau adalah sosok yang sangat peduli terhadap pendidikan kaum perempuan Oh iya, Ibu Kartini juga senang sekali membaca Oleh karena itulah beliau menjadi pandai Kak Sabrina jadi teringat satu kalimat yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia Dengan kita rajin membaca buku, maka kita akan mengetahui banyak hal Kira-kira cerita Ibu Kartini ini seperti apa ya? Pasti sahabat ceria di rumah juga penasaran kan? Ayo kita mulai membaca kembali ceritanya Ini dia sahabat ceria Namun satu persatu mereka tidak diizinkan datang lagi Adat mengharuskan mereka tinggal di rumah Lalu apa yang akan dilakukan Kartini kecil ya untuk membantu teman-temannya? Kusampaikan kegelisahanku kepada sahabat-sahabatku di negeri seberang Wah lihat Ibu Kartini sedang menulis surat untuk teman-temannya Mereka terus menyemangatiku Aku tidak boleh menyerah Aku ingin terus berbagi Wah mulia sekali ya keinginan Ibu Kartini Dia tidak menyerah Walaupun teman-temannya tidak diperbolehkan lagi untuk belajar bersama Tetapi Ibu Kartini tidak menyerah Beliau terus mencari akal untuk berbagi ilmu dengan teman-temannya Aku tahu aku bisa membantu perempuan-perempuan di negeriku Wah mulia sekali ya sahabat ceria Jika mereka tidak dapat datang ke sini Maka tulisanku yang akan mendatangi mereka Lihat ini adalah tulisan-tulisan yang Ibu Kartini buat Jadi walaupun mereka tidak dapat bertemu untuk belajar bersama Melalui tulisan-tulisan inilah Ibu Kartini berbagi ilmu dengan teman-temannya Wah ide Ibu Kartini benar-benar luar biasa Tulisan-tulisan itu melintasi tembok penghalang dan adat yang mengurung kami Buah pikiranku akan abadi meskipun aku sudah tidak ada lagi Raden Ajeng Kartini adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia Hari kelahirannya pada 21 April 1879 Kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Kartini Sejak kecil Kartini senang belajar Dia juga gigih memperjuangkan agar kaum perempuan pada masanya mendapatkan kesempatan belajar Semboyan yang dipegangnya adalah Aku mau Karena dengan itu dia bisa mengatasi kesusahan dan rintangan Buah pikirannya dia sampaikan dalam surat-surat kepada para sahabatnya Surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dalam buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang Kartini pahlawan kita Pejuang bagi perempuan Karena jasa-jasanya Semua perempuan Bisa belajar seperti kaum pria Sahabat ceria siapa yang bangga dengan Ibu Kartini Wah pasti semuanya bangga ya Seperti Kak Sabrina juga Sebagai penerus bangsa yang baik Tidak ada salahnya kita mencontoh Ibu Kartini Yang sangat mencintai pendidikan Jadi carilah ilmu sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa untuk membagikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain Wah tidak terasa 15 menit sudah Kak Sabrina menemani sahabat ceria di rumah Itu artinya dunia ceria harus pamit Jika ingin menyaksikan cerita-cerita seru lainnya Kalian bisa menonton dunia ceria di youtube channelnya dunia ceria daai tv Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Oh iya jangan lupa juga ya Untuk follow instagramnya dunia ceria Di at dunia ceria underscore daai tv Sahabat ceria Kak Sabrina mau mengingatkan kembali Untuk sahabat ceria di rumah Jangan lupa ya Ayo luangkan waktu 15 menit sehari Untuk membaca buku Ajak papa mama atau kakak kalian Ataupun adik kalian Untuk membaca bersama Pasti sangat menyenangkan Kak Sabrina pamit dulu ya Selamat membaca sahabat ceria Dadah Aku Kartini Perempuan yang ingin terus sekolah Aku Kartini Ingin mereka seperti aku Mereka temanku Mereka sahabatku Ingin belajar bersama Mereka temanku Mereka sahabatku Ingin seperti aku Pasti sangat menyenangkan